In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatun wassalam wa ala surafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'sanin ila yaumid din amma ba'd Pemirsa Yubit Aydur Rahimani wa Rahimakumullah Kita berjumpa kembali masih bersama kitab Al-Waraqat Karangan Imam Al-Haramain Dengan merujuk pada serah usul masyarat Bibayani Muhimmati Masa Ili Al-Waraqat Karangan Syekh Dr. Labib Najib Hafidhu Wa Ta'ala Kita masuk di pelajaran baru yaitu An-Nahyu Yaitu apa? Larangan Ya ini kita tuliskan poin-poinnya Di Matan yang akan kita bahas Poin pertama adalah Definisi Atau ta'rif pengertian dari larangan istidh'au tarqi Itu tolap Itu nanti dia tolap menuntut tarqi meninggalkan bil koul Jadi nanti ini dengan koul Ini melarang Larangannya itu dengan Per Dengan apa? Perkataan Dengan ucapan Ke istidh'a Istidh'a Kepada yang levelnya lebih bawah Alasa bilil wujud Yaitu dengan Hukum yang wajib Jadi Istidh'a Yaitu tolap Tarq meninggalkan Harus dengan koul Kemudian Pada atau kepada Yang levelnya lebih di bawahnya Yang ini Harus Sifatnya harus Wajib Kemudian nanti Ada dampak dari Dilalah atau dampak dari Nahi Larangan Anahyu Yaitu Dulu menunjukkan Ala fasadil manhi anhu Larangan itu nanti menunjukkan rusaknya batalnya Sesuatu yang disitu dilarang Nanti kita lihat penjelasannya Kemudian ini tentang Amr ya Amr sudah pernah kita bahas Di pertemuan sebelumnya Sudah pernah kita bahas Amr Nah ini Amr Taritu siwatul Amr Jadi ada Bentuk-bentuk Amr Walmurotubi yang dimasukkan Itu Tidak memerintahkan Padahal ini siwanya Amr Tapi dimasukkan Mana ibahah boleh Atau Tahdit Ancaman Ya Atau taswiyah Sama Atau takwin Pembentukan Jadi Tidak berupa Jadi isi gohnya perintah Tapi bukan Bukan perintah Makanannya lain Kita lihat sedikit penjelasannya Bahasanya Musonif disini Imamul Haramain Rahimahut Ta'ala Menjelaskan dalam Menyebutkan dalam matanya Berkaitan dengan Amr Ini ada tiga Berkaitan dengan Nahi Dan nanti juga ada Amr Ada tiga Masalah ya Tiga poin Yang pertama Yaitu Sebenarnya telah kita tuliskan Tentang definisi Larangan Nahyu Jadi dalam syariat Nanti ada Nahyu Ada Larangan Beliau Mendefinisikan Istidak Yang dimaksud dengan Al-Istidak Yaitu Tolap Tuntutan Kemudian Bila kau Tuntutannya itu Tuntutan untuk meninggalkan Larangan itu Tuntutan untuk apa Meninggalkan Kemudian Dengan kau Maka ini Maka ini Harus Agar bisa disebut Nahi Secara usul fikih Maka Dia itu harus Diucapkan The call Sehingga nanti Kalau Tuntutannya ini Untuk meninggalkan Suatu larangan Ini tidak dengan Call Tidak dengan ucapan Misalnya dengan isharat Maka Tidak dinamakan Nahi Menut Usul fikih Jadi misalnya Kalau Berisarat Ya seperti ini Misalnya Berhenti Jangan Atau Misalnya seperti ini Jangan bicara Dengan isharat-isharat Seperti itu Apakah Meskipun memahamkan Apakah ini disebut Nahi Kalau cara usul fikih Tidak Karena Warna hiu Tadi An nahyu Istid'a'u Tarki Bil'kawli Harus dengan ucapan Lafat Kemudian Miman hua dunahu Yaitu Dia Ini melarang Dengan ucapan Kepada yang Levelnya Lebih Terendah Sehingga Keluar dari Koit ini Miman hua dunahu Nanti kalau Larangan itu Ditujukan pada Yang levelnya sama Atau Yang levelnya Di atas Secara istilah Maka bukan Nahi Karena ketika Kita Misalnya berdoa Pada Allah Itu Seperti itu Nanti Meskipun Bentuknya Seperti Larangan Maka ini Bukan Secara Ilmu Sul fikih Bukan Nahyu Karena apa Ini Dari level Yang bawah Ke atas Jadi kalau nahi Nahyu itu harus Dari Atas Ke bawah Kemudian Poin yang kedua Yaitu Anan nahia Yadulu Alal fasad Nahi Menunjukkan Fasid Rusak Jadi Anahyu Ila kan Nafi ibadah Jika nahi Itu Di dalam ibadah Fainu Yaktadi Fasad Jadi Muktado An nahi Itu adalah Fasad Almanhi Anhu Jadi kalau Itu ada Larangan Di dalam Bab ibadah Maka Berkonsekuensi Ibadah Tadi Fasid Contoh Ada Larangan Di dalam Hadis Larangan Apa Solat Sunnah Yang mutlak Di waktu Waktu Terlarang Ada Lima Waktu Terlarang Berkaitan Dengan Perbuatan Ada Dua Yaitu Ketika Setelah Solat Solat Ashar Sampai Matahari Tenggelam Dan Setelah Solat Subuh Sampai Matahari Nanti Terbit Nah Kemudian Ada Juga Ketika Apa Namanya Matahari Terbit Sampai Sampai Meninggis Ujung Tombak Kemudian Ketika Istiwa Matahari Pas Di Tengah Tengah Kemudian Ketika Matahari Hampir Tenggelam Sampai Tenggelam Menguning Sampai Tenggelam Nah Ini Kan Larangan Nah Kalau Orang Kita Solat Sunnah Mutlak Di Waktu Waktu Tadi Ini Kan Larangan Apakah Solatnya Sah Tidak Solatnya Batar Fasid Karena Ada Larangan Disitu Contoh Lagi Ada Larangan Untuk Puasa Di Hari Id Dilarang Puasa Kemudian Dari Tashrik 11 12 13 Dulhijjah Setelah Hari Raya Id Ad Nah Ketika Ada Orang Yang Berpuasa Di Hari Id Misalnya Di Tashrik Dia Malah Puasa Apa Puasanya Sah Tidak Karena Itu Ada Larangannya Maka Kalau Ada Larangan Di Ibadah Nanti Itu Bisa Menyebabkan Ibadahnya Tidak Sah Sehingga Kalau Dia Melakukan Ibadah Disitu Justru Tidak Boleh Haram Dan Tidak Sah Tidak Terang 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 Tidak Sah Fasid Kemudian Bagaimana Kalau Larangan Di Bab Mu'amalah Maka Di Bab Mu'amalah Nanti Jika Larangannya Tadi Berkaitan Dengan Nezatnya Atau Dengan Rukun Atau Dengan Syarat Syaratnya Maka Tidak Tidak Sah Contoh Sebagai Sebagai Bagaimana Tadi Di Bab Ibadah Juga Sebagian Ulama Ada Mengatakan Demikian Di Bab Mu'amalah Ini Nanti Bisa Menyebabkan Tidak Sah Kalau Larangan Berkaitan Dengan Pertama Rukun Dalam Mu'amalah Tersebut Atau Syaratnya Atau Zatnya Zat Rukun Atau Syarat Maka Tidak Sah Contoh Ada Larangan Yaitu Untuk Jual Beli Sesuatu Yang Tidak Bisa Diterima Diserah Terimakan Misalnya Kalau Dia Menjual Burung Burungnya Dimana Ini Ada Orang Jual Burung Saya Jual Burung Burung Saya Jual Kepada Kamu Kemudian Ditanya Burungnya Mana Lepas Dia Terbang Enggak Bisa Diserah Terimakan Asal Menunjuk Saya Jual Padamu Burung Mana Itu Burung Yang Pada Terbang Itu Kan Dia Tidak Bisa Diserah Terimakan Ada Larangan Yang Tidak Boleh Maka Kalau Dilakukan Tidak Sah Jual Belinya Tidak Tidak Sah Atau Baik Al-Majul Misalnya Jual Beli Barang Yang Tidak Jelas Al-Majul Tidak Tahu Misalnya Menjual Janin Ada Sapi Kemudian Sapinya Hamil Di dalamnya Kan Ada Janin Sapi Kemudian Janin Dijual Ini Kan Woror Majul Tidak Tahu Nanti Seperti Apa Hasilnya Apakah Nanti Apa Keluar Dalam Keadaan Bagaimana Atau Atau Bahkan Nanti Bisa Mati Maka Ini Kan Majul Tidak Tahu Nah Ini Ada Larangannya Nah Kemudian Ketika Misalnya Seorang Itu Justru Melakukan Mu'amalah Seperti Ini Nah Tidak Sah Maka Mu'amalannya Tidak Sah Kemudian Misalnya Jual Beli Terpaksa Dipaksa Untuk Jual Beli Ini Tidak Sah Nah Kalau Itu Tadi Hal-hal Yang Berkait Larangannya Berkaitan Dengan Tadi Zat Atau Lukun Atau Sarat Maka Tidak Sah Tapi Kalau Larangannya Berkaitan Dengan Perkara Di Luar Mu'amalah Tadi Mata Tidak Fasad Artinya Sah Meskipun Nanti Dia Dosa Contoh Ada Larangan Jual Beli Ketika Jual Beli Setelah Azan Jum'ah Azan Kedua Ketika Membar Nah Itu Ada Azan Kedua Kalau Yang Azannya Dua Kali Ini Kalau Kemudian Melakukan Jual Beli Itu Tidak Beli Dosa Haram Tapi Jual Belinya Sah Karena Larangannya Itu Tidak Berkaitan Langsung Dengan Zat Atau Rukun Atau Sarat Jadi Terpenuhi Rukun Rukun Terpenuhi Saratnya Apa Namanya Saratnya Terpenuhi Sah Tapi Dia Dosa Nah Ini Bedanya Jadi Ada Larangan Nanti Di Muamalah Ketika Muamalah Atau Akat Dilakukan Nanti Dosa Plus Tidak Sah Ada Yang Ketika Larangan Ini Ketika Dilakukan Akatnya Nanti Dia Dosa Tapi Tetap Sah Jadi Ada Dua Model Tergantung Bagaimana Nanti Larangannya Ke Arah Mana Kalau Keluar Akatnya Di Luar Akat Maka Maka Nanti Tetap Sah Tapi Dia Berdosa Kemudian Poin Ketiga Berkaitan Dengan Sihuh Amr Beliau Mengatakan Sihuh Amri Musone Farah Mata Mengatakan Sihuh Amr Yaitu Sihuh Amr Yang Sudah Dibahas Di Kitab Ini Di Daris Daris Sebelumnya Itu Terkadang Ada Sihuh Amr Tapi Bukan Wajib Bukan Hukumnya Tidak Wajib Bukan Perintah Untuk Yang Wajib Tapi Itu Nanti Bisa Makan Istibab Misalnya Atau Ibahah Boleh Sebenarnya Telah Di Matan Terkadang Juga Tahdid Ancaman Misalnya Allah Sebenarnya Berfirman Iqmalu Masyiktum Innamah Bima Ta'amaluna Basir Surat Fusilat Ayat 40 Allah Sebenarnya Berfirman Yaitu Kerjakanlah Apapun Yang Kalian Kehendaki Sungguhnya Yaitu Allah Mengetahui Melihat Terhadap Semua Hal Yang Kalian Lakukan Ini kan Iqmalu Apakah Ini Wajib Dikatakan Tadi Kerjakanlah Apapun Yang Kau Inginkan Ini kan Amr Iqmalu Amr katanya Wajib Apakah Ini Wajib Tidak Ini Nanti Apa Namanya Malah Ancaman Seperti Itu Malah Diancam Jadi Lihat Konteksnya Terkadang Maknanya Bukan Wajib Tapi Taswiyah Sama Hukumnya Misalnya Isbiru Wala Aula Tasbiru Sawa Una Alaikum Ini Nanti Di Surat 16 Saberlah Kalian Atau Tidak Bersabar Pun Atau Jangan Bersabar Itu Sama Saja Sabar Tidak Sama Taswiyah Kemudian Terkadang Takwin Tadi Pembentukan Kunu Hijah Rotan Al Hadidan Jadilah Kalian Hijah Rotan Batu Batu Hatidan Besi Al-Isra 50 Atau Yang Lainnya Contohnya Kunu Kirodatan Khosien Jadilah Kalian Kera-kera Yang Hina Al-Baqarah 65 Nah Ini Tadi Bahasanya Bentuk Amr Perintah Tidak Mesti Maknanya Wajib Perintah Wajib Tapi Bisa Maknanya Lain-lain Kadang Ngubah Kadang Apa Namanya Tadi Taswiyah Ya Ada Bahkan Ancaman Nanti Nanti Bisa Di Konteks Kemudian Yang Berkaitan Dengan Ini Juga Yaitu Sigoh Nahi Tadi Di Matan Disini Tidak Disebutkan Yaitu Sigohnya Seperti Apa Yaitu Lataf'al Atau Lataf'ul Misalnya Allah S.W.T. Berfirman Di Surat Al-Hujrat 12 Janganlah Kalian Saling Menghibah Menghibah Satu Sama Lain Ini Lataf'al Yang Surat Lain Anissa 29 Janganlah Kalian Makan Makan Harta Di Antara Kalian Dengan Cara Batil Lataf'al Kemudian Poin Berikutnya Yang Perlu Kita Ketika Juga Hukum Asal Larangan Haram Artinya Kalau Ada Larangan Hukum Asalnya Haram Tidak Boleh Hukum Asalnya Haram Sampai Nanti Ada Dari Lain Yang Membelokkan Memalingkan Menjadi Misalnya Hanya Makro Saja Jadi Hukum Asalnya Haram Akan Tapi Terkadang Nanti Tidak Haram Tapi Makro Misalnya Hadis Tidak Boleh Bernafas Ada Yang Hukum Haram Tapi Kebanyakan Makro Allah Alhamdulillah Bisa Sampaikan Di pertemuan Kali ini Wassalamuala Terima kasih Hukum Bisa Bisa Terima kasih.